Namun berkecai akhirnya dan mereka dilanati ilahi tenggelam dalam kemaru diri. Terima kasih telah menonton! Nah tanpa berlama-lama saya udah penasaran nih guys ya. Jom kita simak videonya. Let's go! Jadi disini Johan Sayembara deklamasi puisi kemerdekaan SDPK peringkat kebangsaan. Peserta kita yang ini merupakan seorang pegawai kebudayaan unit kebudayaan dan warisan Universiti Tun Husin On Malaysia Batu Pahat Johor. Lulusan Ijazah Sarjana Muda Seni Persembahan dari Universiti Teknologi Mara dan mula melibatkan diri dalam Sayembara deklamasi puisi seawal tahun 1990. Wah pro ini guys, pro sudah pro ini. Juga telah beberapa kali beraksi di pentas kebangsaan. Sidang hadirin sekalian, kita persilakan Muhammad Syahrin bin Harun yang mewakili negeri Johor. Dipersilakan. Ini asli bikin merinding pasti ini. Kalau udah senior kayak gini yang baca puisi, itu pasti bikin merinding. Isilah kemerdekaan ini, Irahim Abdullah. Enam dasar warsa kita merdeka. Dapatkah kita nikmati isi dan nilainya? Masih kukuhkah benteng yang dibina orang tua kita? Masih gagahkah kita melayari bahtera merdeka ini? Sesudah sekian lama, kita saksikan perjuangan panjang ini belum selesai. Bernafasnya kita dan tegaknya kita di sini bagaikan pasak yang utuh mampu menyusur sejarah bangsa. Mampu menoleh ke wilayah majmuk budaya hingga tiada warga memberontak. Wow, keren. Kerana wangian purba yang tersemai sekian lama dibajai satu bahasa dalam lincah seloka Tegak bangunnya bersama bakpusaka mulia dan kira bicara semua mengakui harus digiring menyelusuri sejarah zaman bestari. Citra dan warna tanah air yang kita suburi. Mencintai bumi dan membangun negara bertuah ini akan tinggal mimpi dalam mimpi. Andainya kalian terus keliru dalam menabur benih pengisian. Jika masih buntu dalam menentukan agenda, lalu memisahkan ilmu. Sains dan tamadun harus bergiring selalu. Andainya kalian terus dikaburi kebendaan pembangunan bukan puncak dan menara tinggi yang disepuh umat kaum ad. Namun berkecai akhirnya dan mereka dilanati ilahi tenggelam dalam kemaru diri. Wah, ingatlah kalian generasi ketiga sungai magmur ini pun akan musnah sekelip mata. Jika teras perpaduan kian menipis. Jika segala rasa kepedulian pada alam, pada bumi hijau yang semakin merasah. Tercemar, gersang dan tandus dikerkah nafsu serakah. Dan semakin dirasuh tsunami lara. Oh, tsunami lara. Mantap. Masa depan bumi indah ini tergenggam erat dalam sumpah setia. Dan segala hasrat menyala dengan bijaksana layarilah batra merdeka ini. Isilah ia dengan ilmu segala perkara. Jadilah usahawan berakal bodi yang tidak mengejar duniawi. Jadilah warga bangsa maju dan inovatif dengan model Islam progresif. Nuscahaya bumi bertuah ini diberkati. Gila, keren banget sih guys. Suaranya, intonasinya, penghayatannya, ekspresinya. Udah, 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 udah. Ini keren banget ini. Ini asli ya. Wakil telah mendapat Johan SD PK dengan deklamasi puisi berjudul kemerdekaan. Isilah kemerdekaan. Wow, keren, keren. Tahniah dan sahabat saudara. Keren banget guys. Dan itu kita bisa mendengarkan, melihat dengan seksama bagaimana pembacaan deklamasi puisi kemerdekaan SD PK ini guys ya. Peringkat kebangsaan ini. Dan memang beliau ini memang sudah keren banget dari awal pembukaan ketika membawakan dengan... Coba kita dengar lagi di sini. Jadi dari suara awal saja dia sudah memberikan tekanan kepada kita. Memberikan bok gitu ke dalam dada kita. Sehingga kita tuh kayak bawa langsung gitu. Langsung terkesima, langsung terbawa kepada suasana yang dia ciptakan gitu guys ya. Ini memang terbaik kalau kita tengok. Dan jarang orang bisa seperti ini dengan pembawaan suara yang ngebat seperti ini. Yang kayak wow, wow. Serasa gitu tuh kayak ditembak gitu ya guys ya. Pastikan suara itu kadang gak ada yang cempreng gitu kan. Dunia gitu kan. Kadang ada yang seperti itu. Ada yang suaranya itu seperti ini. Tapi lebih dalam lagi ada. Tapi ada juga yang suara seperti saya ini kayak biasa-biasa saja kayak suara-suara kayak ngomong gitu. Ada juga gitu kan. Dan ketika kita membaca puisi maka yang terpenting di situ adalah penghayatan dan juga penyampaian. Jadi ketika kita istilahnya penghayati daripada teks-teks secara detail ya kan. Baid demi baik kita pahami. Maka di situ rasa yang ada dalam diri kita akan tersampaikan kepada paudien. Ya kan para pendengarnya seperti itu. Di malam yang sunyi ini. Aku sendiri. Nah seperti itu guys ya. Jadi lebih mendalami lah karakter-karakter dalam kalimat-kalimat itu. Dan disini kita bisa melihat semua itu dengan suara yang spektakuler. Dengan suara yang keren banget gitu ya guys ya. Keren. Terbaik ya guys ya. Oke itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah katamu dimaafkan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.